Di tangan kanan gue udah ada Realme 2 dan di tangan kiri gue udah ada Xiaomi Mi A2 Lite Kedua smartphone ini nih sama-sama berada di kelas middle entry dan sama-sama memiliki harga 2 jutaan Masih anget pula, Mi A2 Lite udah dirilis di bulan September 2018 lalu Sedangkan Realme 2 akan dirilis tepat di hari ini, 9 Oktober 2018 Cocok banget kan buat kalian lagi nyari smartphone dengan budget yang masuk akal Hayo, menurut kalian mending yang mana nih? Mari kita let's go breakdown satu persatu Mulai dari desainnya, desain dari kedua device ini sama-sama kekinian lah ya Sudah dilengkapi dengan notch yang dibalut dengan bezel tipis dan terdapat perbedaan nih di luas layarnya Jika kalian pencinta layar lebar ataupun yang membutuhkan layar 6 inci untuk gaming maupun untuk nonton film Realme 2 cocok nih buat kalian Karena layarnya memiliki luas 6,2 inci dengan resolusi HD Plus 720 x 1520 pixel berpanel IPS LCD Sedangkan Xiaomi Mi A2 Lite menggunakan panel LTPS IPS LCD berukuran 5,99 inci dengan resolusi Full HD Plus 1020 x 2160 pixel Kalau masalah tingkat ketebalan sih nyari setara lah ya Realme 2 punya ketebalan 8,2 mm Sedangkan Mi A2 Lite 8,75 mm Tipis lah ya bedanya Tapi kalau gue secara pribadi sih lebih suka smartphone yang tipis Karena nyaman ketika dimasukin kantong celana Kagak nimbul-nimbul gitu jadinya Nah kalau bagian belakang HP ini menjadi hal yang menarik nih buat gue Karena perbedaannya tuh kerasa banget untuk bagian desain Si Mi A2 Lite desainnya polos gitu Ya tipikal-tipikal HP Xiaomi lah ya Sedangkan Realme 2 Wow, eh catching abis menurut gue Ada pola diamond cut seperti di iklan-iklannya Jadi saini gitu Dan bagian belakang ini membawa kita pada kedua kamera smartphone Sama-sama memiliki dual kamera berkonfigurasi 13MP f2.2 Plus 2MP f2.4 Dan kamera depan 8MP f2.2 Untuk Realme 2 Dan 12MP f2.2 Plus 5MP f2.2 Dan kamera depan 5MP f2.2 Untuk Mi A2 Lite Kalau soal kamera teknis Konfigurasi memang itu terkadang suka gak ngaruh ya bro Encis Gimana kalau langsung aja nih kita tes langsung Ini dia perbandingan kamera dari kedua smartphone-nya Semua kita ambil dalam mode auto dan HDR Karena memang mode tersebut yang paling banyak kalian gunakan kan ketika sedang memotret Kalian bisa nilai sendiri tingkat brightness, exposure, detail, dynamic range, dan deep off field yang dihasilkan dari kedua kamera Dan berikut adalah hasil foto dari kedua kamera depan smartphone ini Tadi sudah lihat kan hasil foto siang dan malam dari kedua smartphone Nah sekarang kita lihat nih hasil dari merekam video pakai kamera belakang dari kedua smartphone Kamera depan Realme 2 juga sudah support fast unlock Tapi sayang nih Mi A2 Lite belum disematkan fitur yang sama Kedua smartphone juga sudah support fingerprint ID Dan ketika kita tes nih sidik jarinya Realme 2 lebih cepat bro Encis Dan sekarang kita masuk ke jeroannya Kita mulai dari baterainya Dua-duanya sama-sama memiliki kapasitas baterai yang mencapai 4000 mAh Namun Realme 2 memiliki bonus lebih 230 mAh Sedangkan untuk kapasitas penyimpanan Sama nih bro Encis, kagak ada bedanya RAM 4GB dan ROM 64GB Standar smartphone yang baik dan benar SNI lah ya bisa disebut Tapi ada varian lain juga nih Sama-sama punya varian 3x32GB Sekarang kita masuk ke otaknya Rada jomplang sih Realme 2 masih menggunakan Snapdragon 450 Sedangkan Mi A2 Lite menggunakan Snapdragon 625 Kepala 4 dan Kepala 6 Kita tes langsung aja kali ya buat main PUBG Sekalian kita tes ketahanan baterainya Ini sama-sama 100% ya baterainya bro Encis Untuk settingan default sama-sama low Kalau grafisnya sendiri bisa sampe balance aja ya Dengan frame rate medium Kalau smooth bisa sampe frame rate high Ini kayaknya gak ada bedanya ya Snapdragon 450 sama Snapdragon 625 nih Kalau dipake buat main PUBG Untuk mencapai chicken dinner Setelah beberapa menit Baterai Realme 2 tersisa segini bro Sedangkan untuk Mi A2 Lite tersisa segini sis Dan suhu bodi belakang rada panas sih Coba ya kita cek nih suhunya Kedua smartphone ini sama kuat sih ketahanan baterainya Untuk sekali mabar PUBG Sekarang kita kurangin lagi deh Nonton Youtube si Pak D Gandalf nih yang lagi ngantuk-ngantuk Padahal kapasitas baterainya gak jauh beda lah ya Kalau menurut kalian gimana ayo Baterai pada Nisak segini kita cas nih sekarang Butuh waktu berapa lama sih Sampai mereka berdua menginjak angka 100% Berikut adalah hasil dari pengencasan Realme 2 Untuk menginjak angka 100% Dan ini adalah hasil dari Mi A2 Lite Seperti itulah untuk tes baterai dari kedua smartphone Dan juga tes-tes lainnya Biar lebih lengkap lagi nih Kita langsung masuk ke full spesifikasi dari Realme 2 Dan Mi A2 Lite beserta dengan harganya Nah itu dia tadi perbandingan antara Realme 2 dan Xiaomi Mi A2 Lite Dari semua yang udah gue beberin tadi Gimana? Kalian udah menentukan pilihan kalian atau belum? Langsung aja nih tentukan pilihan kalian di bawah kolom komentar Haturnuhun, Tara Renkyu Buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe Channel Youtube Pricebook ID Bang Bewok pamit Ciao!